Pemirsa 0451 452 414 kami buka, oke untuk penelpon yang akan berkabung bersama kami di dialog publik kali ini kami menghadirkan KPU dan Bawaslu dan ini untuk KPU dan Bawaslu selesai ini ada dialog kami yang pertama kali kita membahas tentang sosialisasi pilkada sekali lagi 9 Desember mungkin Anda yang belum tahu begitu karena sempat tertunda tahapan ini 9 Desember 2020 akan menjadi voting day kita dimana menurut pasaran tadi sudah disampaikan bahwa ada 9 daerah, 1 provinsi Suhausi Tengah kemudian juga ada 1 kota Palu dan 7 kabupaten yang akan menyenggarakan pesta demokrasi nanti di hari Rabu 9 Desember dan kita malam hari ini Pemirsa masih fokus berbicara tentang pemutahiran data pemilih baik sebelum masih menunggu penelpon saya ke pasaran-pasaran jadi ketika ada asas transparansi yang dilakukan oleh KPU ini bisa dicek semuanya di Sidali Pak seperti apa itu sistemnya Pak? ya sebelum ke situ sebenarnya kalau kita lihat yang namanya dengan pemilu itu kan yang asas yang paling penting itu adalah soal kedaulatan nah ketika kita berbicara soal kedaulatan maka penyelenggara atau negara atau pemerintah harus bisa menjamin bahwa setiap warga negara itu harus bisa memilih pada saat hari pemutahan suara nah salah satu dari syarat untuk bisa memilih nanti di TPS itu ya dia harus terdaftar di dalam DPT, daftar pemilih tetap nah di dalam daftar pemilih tetap inilah sebenarnya proses kita untuk melahirkan suatu data pemilih yang komprehensif, yang valid, yang akurat, yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan nah oleh karena itu tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Halima dengan Ibu Sasri Awati bahwa sebenarnya sumber data kita ini kan bukan ada di pemerintah itu ya sumber data kita di pemerintah apa yang di awal dimana melalui kemendagri, kementerian dalam negeri itu menyerahkan data penduduk pemilih potensial, pemilihan, itu ke KPU dan itu sebelum Covid ya sudah diserahkan di bulan waktu itu kalau nggak salah bulan November 2019 sudah diserahkan dan kemudian itu kita melakukan KPU melakukan sinkronisasi data antara DP4 dengan DPT pemilu terakhir tentu ini adalah pemilu 2019 yang lalu, nah setelah itu kemudian itu diturunkan kepada setelah mulai proses sinkronisasi dari data antara DP4 yang diserahkan oleh kementerian dalam negeri dengan DPT terakhir pada pemilu 2019 itu kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota nah ini KPU Kabupaten Kota lalu kemudian menganalisis dan mendistribusikan pemilih ini kepada TPS kalau dulu sebenarnya kan ada 800 pemilih per TPS setelah pasca pemilihan lanjutan itu menjadi 500 pemilih per TPS ini berarti nanti akan ada penambahan TPS juga nantinya Pak? kalau kita tidak ada ya untuk penambahan tetap, karena memang rata-rata dari sebenarnya jumlah pemilih di setiap TPS itu untuk 100 setengah itu kan banyak yang di bawah 500 pemilih nah itulah tugas bagi PPDP nanti akan melakukan pemutahiran nah kalau kita lihat DP4 itu Pak Saran mohon ditahan dulu sebelum masuk ke DP4 lagi kita terima penelepon pertama selamat malam di alp publik selamat malam di alp publik ya selamat malam Bapak siapa di mana Pak? saya cuma mau tanyakan mohon maaf Pak Bapak siapa siapa Pak? mohon maaf dengan Bapak siapa? Pak Mirudin di Palu baik Pak Mirudin silahkan dengan pertanyaan atau pernyatanya Pak Pak saya mau cuma tanya kali ini karena ada beberapa syarat mengenai kampanye karena di masa pandemi COVID-19 ini bahwa kampanye untuk mengumpulkan masa tidak diperbolehkan sehingga bagaimana KPU mungkin sarankan ini mungkin dari KPU bisa membatasi kampanye terbuka jumlah masa karena hal ini bagaimana kita mau tahu apa program-program kandidat yang akan dipilih oleh masyarakat sehingga mungkin ada mungkin dialog-dialog publik antara masyarakat dengan calon pemimpin yang akan kita mau pilih nanti sehingga masyarakat di bawah bisa mengetahui apa program-program gubernur maupun bupasi atau wali kota karena tanpa nanti publikasi antara calon-calon ini kita tidak tahu apa program mereka jangan-jangan nanti program-program yang mereka rencanakan tidak diketahui oleh masyarakat baik-baik Pak terima kasih Pak Mirudin ini menyeroti masalah kampanye begitu ya dengan tetap memperhatikan protap kesehatan tidak berkerumunnya masa oke bisa nanti sebenarnya mungkin ada sesi khusus tapi sedikit saja nanti bisa ditanggapi silahkan Pak Saran dilanjutkan DPM4 tadi kemudian si Dali gimana masyarakat bisa mengeceknya ya sebenarnya kan kalau kita mau lanjutkan soal DPM4 tadi setelah itu kan ada kan elemen-elemen datanya yang disitu ada nicknya ada nomor kakak dan lain sebagainya dan terakhir elemen yang baru itu adalah umur 17 tahun pada saat voting day 9 Desember nanti nah itu yang tadi sudah disampaikan itu ada pemilih baru itu ada sekitaran 13 ribu nah itulah yang sebenarnya dilakukan pemutakhiran itu ya sebuah kegiatan untuk mencocokkan dan melakukan penelitian di lapangan dan ini adalah tugas PPDP nanti itu nah tadi menyoroti apa yang disampaikan kalau misalnya publik ya yang menyatakan bahwa memang salah satu masalah krusial itu adalah soal DPT bagaimana kita melakukan pemutakhiran ini secara baik nah saya kira saya sering menyatakan bahwa di dalam pendaptaran pemilih itu kan ada dua cara yang dilakukan cara pertama itu adalah yang kita sebut dengan mandatory registration mandatory registration ini adalah diberi tugas memang KPU sebagai penyelenggara pemilu diberi tugas untuk melakukan pendaptaran mendata itu ya jadi mencocokkan data DP4 dan DPT yang sudah ada apakah memang benar ini orang misalnya coklat tadi Pak ya masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat misalnya ada yang sudah meninggal itu ada yang apa namanya yang TNI Pori ya dan lain sebagainya atau memang belum cukup umur itu masuk di dalam DP4 nah kalau misalnya terdapat hal-hal semacam itu maka ya KPU melakukan pencoretan jadi ini memperbaiki apa namanya proses pemutarian data itu secara baik nah yang kedua itu partisipasi registration jadi diminta kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi oke melalui si DALI Pak mengecek itu kalau misalnya kan pada saat nanti kita membuat penetapan DPS misalnya DPS itu diumumkan jadi masyarakat bisa mengoreksi pasaran singkat saja si DALI bisa diakses sekarang Pak? belum ya belum bisa oke tapi nanti kita akan kita masyarakat bisa partisipasinya melalui si DALI boleh nanti dia akan mengecek lewat si DALI misalnya orang dia misalnya sudah terdaftar atau belum baik dia di DPS mana misalnya kapan akan dibuka portal ini Pak? setelah memang proses DPS ya oke baik baik Ibu Halima dilanjutkan saya ke penelpon dulu selamat malam halo selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Bapak Sam disini silahkan Pak Sam singkat Pak apa yang disampaikan? ini kan sudah sudah melaksanakan pemutahan dan pemerintahan data ini ini sudah bekerja semua petugas-petugas yang ada di DPS tetapi dengan usahanya itu tapi masih ada masyarakat yang tidak terdaftar di situ apakah masih berhak dia sebagai warga negara untuk melaksanakan pemilihan itu? Pak Sam ketika 9 Desember tidak terdaftar apa yang menjadi solusi dari KPU? apakah bisa memberikan suara begitu Pak? ya apa solusinya? dia sudah berusaha untuk pemerintahan data ini tetapi hari hanya tidak ada namanya di terdaftar di situ apakah masih berhak dia sebagai warga negara untuk melaksanakan pemilihan baik Pak Sam disini terima kasih banyak Pak Sam baik saya ke Bu Satria dulu sebelum nanti ke Bu Halima bisa melanjutkan tentang si Dali dan nanti tentang PPDP Bu Bu Satria dari Bawaslu sendiri ini mengeluarkan IKP Bu atau Indeks Kerawanan Pemilu ada mapping dilakukan pemetaan dilakukan salah satu yang kemudian disoroti adalah masalah data Bawaslu sendiri bagaimana kemudian meresponi IKP yang telah dikeluarkan Bawaslu RI jadi terkait IKP kita fokusnya dulu ke data pemilih memang kami kemudian berdasarkan hasil evaluasi kami bahwa kami masih mendapati ada pemilih yang belum terdaftar dalam data pemilih artinya saya coba mengulas dulu bahwa salah satu syarat untuk menjadi pemilih adalah berumur 17 warga negara Indonesia berumur 17 tahun pernah menikah kawin atau pernah menikah ya nah tiga syarat ini kemudian dia berhak untuk didaftarkan untuk menjadi data pemilih nah sekarang ada pertanyaan bahwa ini ada kaitannya dengan IKP kami bahwa ternyata kami menemukan masih banyak coba saya lihat dulu catatan saya bahwa yang pertama itu ini ada kaitannya dengan proses coklat dulu ya bahwa berdasarkan hasil IKP kami dan berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan bahwa pada saat pendataan kemarin di pemilih 2019 itu terdapat 384 rumah itu kemudian yang tidak didatangi oleh Pantarli artinya apa kami kemudian mencoba menguraikan lagi bahwa dari 384 itu ternyata masih banyak lagi urayan-urayan yang diuraikan di IKP tersebut nah kami akhirnya kemudian mencoba mengeluarkan IKP ini dengan sebagai dasar bahwa ke depan proses penyajian data ini kemudian harus sudah benar-benar akurat nah data ini kemudian kami di setiap sesi di setiap sesi kami selalu memberikan rekomendasi kepada KPU bahwa misalnya dari hasil Pantarli dinaikkan ke PPS untuk dijadikan data sementara kami sudah membuat rekomendasi kepada KPU nah rekomendasi ini kemudian harus ditindaklanjuti oleh KPU nah setiap rekomendasi yang kita keluarkan ini kemudian ada kaitannya dengan bagaimana kemudian Mbak Waslu harus benar-benar berupaya untuk bahwa semua warga negara yang berhak untuk memilih ini kemudian harus tercover di data pemilih itu nah seperti itu dan Mbak Waslu Sulteng pun juga akan mengantisipasi tentang IKP ini Bu karena tidak hanya data tapi anggaran kemudian juga resistensi dan hambatan lainnya akibat COVID-19 ini memang sudah dipetakan begitu oke saya ke Bu Halima Bu Halima kita berbicara tentang PPDP yang saat ini masih dalam proses pembentukan Bu oke bagaimana kemudian PPDP ini nanti akan bekerja dan seperti apa protop kesehatannya Bu apakah kemudian juga ada door-to-door facilities yang kemudian akan dilakukan begitu nantinya untuk proses perekrutan ini kan kemarin dari tanggal 24 Juni nanti sampai tanggal 14 Juli karena 15 Juli itu sudah masuk coklit dalam prosedur perekrutan pun standar COVID kita sudah lakukan salah satunya adalah dia tidak membawa penyakit bawaan ini karena kita tahu bahwa rata-rata yang kemudian mudah positif rata-rata positif COVID hari ini itu bawa ada penyakit bawaan jadi itu salah satu prosedur untuk bisa mendaftar kemudian dia harus ada surat keterangan sehat dan ketika sudah direkrut itu sudah di-SK-kan dia harus dites rapid sebelum turun ke lapangan pada saat turun ke lapangan pun standar COVID yang umum pakai masker pakai facial kalau tidak ada kos tangan itu dia harus kemana-mana bawa hand sanitizer dan tentu diutamakan untuk cuci tangan kecuali tidak ada tempat cuci tangan di rumah yang bersangkutan dia pakai hand sanitizer bahkan untuk pakai semacam pulpen pun alat tulis itu kita sedupayakan pemilih memakai alat tulisnya sendiri dan kalau pun tidak memiliki maka petugas memberikan alat tulisnya tapi sebelumnya disemprot atau sesudahnya disemprot lagi agar tidak ada apa namanya ada ruang berarti door to door service memang masih akan dilakukan begitu ya yang kedua metodenya masih door to door service berbasis TPS ya contoh ketika saya PPDP di TPS 1 maka setiap rumah yang ada di wilayah yang sudah dipetakan tadi itu wajib kita datangi itu yang pertama tetapi kemudian belum tentu orang yang didatangi ada itulah yang kemudian ada rumah yang mungkin seperti tadi masuk di indeks kerawanan saya tidak bisa memastikan 300an rumah ini tidak pernah didatangi diketahui tidak pernah didatangi karena tidak ada stiker coklitnya atau seperti apa karena otomatis kalau rumahnya tidak terbuka dan orangnya kita tidak temui tidak boleh ditempel stiker dan itu akan ketahuan bahwa rumah ini tidak tercoklit dalam artian orang di dalam rumahnya tidak melalui proses coklit tapi bukan berarti PPDP tidak datang ke rumah itu berapa personil PPDP yang dibutuhkan Bu? kita sekarang untuk PPDP itu sejumlah dengan TPS yang ada sekitar 6.288 orang personil PPDP sesultang 6.000? 6.288 baik, oke sesuai dengan prosedurnya bahwa satu TPS itu adalah satu PPDP oke harusnya kan kemarin ini mungkin nanti bisa jadi nanti ada yang komplain loh kan minimal 400 pemilih satu PPDP nah ini karena prosedur standar COVID kita memakai maksimal 500 yang kedua TPS ini untuk saat ini tidak berubah oke tetapi setelah coklit itu ada ruang kemungkinan berubah bisa berkurang bisa bertambah baik tergantung bagaimana kondisi di lapangan baik tadi terkait dengan si DALI sebenarnya untuk cek pemilih itu bukan melalui si DALI nya ya si DALI itu adalah sebuah sistem untuk menyimpan dan mengolah data pemilih yang sebelum dan sesudah coklit untuk mengecek nanti insya Allah sebelum tanggal 15 itu akan ada website yang dibuka oleh KPU yang terintegrasi dengan data yang sudah dimasukkan akan ada namanya ceknik cek serentak oke masyarakat bisa mengaksesnya bu insya Allah sangat transparan nanti begitu ya karena kita mulai dengan participatif transparan mungkin ini agak berbeda dengan coklit sebelumnya oke kalau coklit sebelumnya di tahapan itu contoh tahapan coklit mulai tanggal 15 seperti sekarang tanggal 15 Juli maka tanggal 15 Juli itu menjadi ikon untuk coklit serentak nah ini akan agak berbeda sedikit tanggal 15 Juli nanti bukan dipakai untuk coklit serentak baik tetapi cek serentak itu kita akan memberikan apa namanya link website dimana semua orang bisa mengecek depan akan dipublis begitu web dan kita kemudian bisa mengecek nanti berdasarkan nikita bu Halima beberapa hari ini saya belum bisa tentukan tanggalnya yang jelas itu sebelum tanggal 15 Juli bu Halima singkat Pak Sam tadi pertanyaannya adalah ketika 9 Desember misalkan tidak masuk dalam data pemilih begitu apa yang harus dilakukan solusi dari KPU masyarakat harus pertama memastikan dirinya terdaftar di daerah asal sesuai KTP karena bisa jadi nanti ada masyarakat yang kemudian komplain tidak ada namanya di DPT atau ada namanya di DPT tapi punya KTP berbeda maka kepada masyarakat mulai dari sekarang agar hak pilihnya tidak hilang meskipun tidak terdaftar di DPT upayakan KTP-nya akurat bahkan yang ada di DPT pun harus bisa mengupdate KTP-nya ketika KTP-nya berubah jadi kita akan memilih berbasis KTP baik kecuali kecuali yang melakukan pindah memilih namun proses pindah memilih itu tetap berbasis hasil coklit dia harus terdaftar meskipun sudah akan ada niat mau memilih di tempat yang berbeda bukan berarti dia mengabaikan namanya tidak terdaftar di DNA asal harus tetap terdaftar di DNA asal artinya KPU tetap akan menjaga semuanya punya hak untuk tetap melakukan vote Pak Saran kita merespon dulu apa yang ditanyakan oleh Pak Amirudin tadi kampanye terbuka walaupun memang kita tidak membahas ini mungkin ada sesi akan kita bahas itu seperti apa Pak Saran singkat saja kemudian nanti pasaran bisa kemudian memberikan satu kongkis apa yang kemudian akan menjadi jaminan dari KPU bahwa pemutahiran data pemilih akan berlangsung dengan efektif efisien jujur begitu transparan akuntabel soal Pak Amirudin soal Pak Amirudin tadi kampanye memang saat ini PKPU kampanye belum diundangkan sementara digodok tapi salah satu yang diatur itu adalah soal terkait dengan metode kampanye nah metode kampanye tentu sama dengan pemilu dan pilkada sebelumnya misalnya ada rapat ada pertemuan terbatas kemudian ada debat calon ada iklan ada apa namanya bahan kampanye ada alat peragak kampanye itu yang disebarkan nah untuk mengetahui visi misi bagi calon masyarakat bisa mengakses misalnya pertemuan terbatas kan nanti akan para calon akan menemui pemilih itu ya semua akan dipublish juga begitu informasinya kecuali yang dibatasi itu adalah kampanye rapat umum oke kampanye rapat umum yang tidak bisa mengumpulkan masa nah ini yang saya kira lagi digodok Pak lagi digodok dan kemungkinan besar bahwa kampanye rapat umum itu akan dilakukan melalui daring jadi online jadi virtual Pak Saran singkat saja Pak KPU akan menjamin seperti apa kemudian data pemilih ini bisa transparan dan responsibilitinya ada begitu kami harus bisa memastikan bahwa semua orang itu bisa terdaftar terdaftar di dalam DPT jadi semua proses dilakukan itu secara transparansi dan berharap agar supaya semua masyarakat bisa ikut berpartisipasi bahkan tadi kalau saya sambung tidak terdaftar di DPT itu bisa memilih dengan menggunakan KTP dia masuk di dalam di DPTB namanya tingkat tingkat partisipasi kita Pak 86% apakah tahun lalu pilih peer press bisa dijamin seperti itu akan begini mudah-mudahan tapi target kita kan sama dengan pemilu 77,50% kita punya di pemilu 2019 itu 83,90% 83% oke kita berharap seperti itu dan pemirsa waktu kita singkat Bapak Ibu tapi nanti kita akan lanjutkan karena masih banyak sekali pembahasan ini tahapan ya kita akan ketemu di hari Selasa kita akan membahas tentang pasangan calon begitu Pak ya nanti saya akan ketemu bersama dengan Bapak Ibu dari Bawaslu dan KPU terima kasih Pasaran terima kasih Bu Halima Bu Satri Awati terima kasih Bawaslu selalu bekerja kembali dengan penerapan protop kesehatan yang ada dan pemirsa ini yang menjadi dialog kami semoga bermanfaat untuk Anda mari kita sukseskan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang kita akan bergabung bersama TVI Nasional untuk program kami selanjutnya saya Julis Efrain pamit selamat malam sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati